Hai lapangan pekerjaan terbuka pendapatan meningkat yang ilenggar itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat kompetisi yang baik akan memberikan pemerintah karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan kalau yang SMA itu mengikuti tren tren beli HP Apple yang terbaru nanti diajak yuk kita dugem sama lah ada juga ada praktek dugem gimana itu oh saya nggak sebutkan serasa di hotel kabarnya Pak Ardiasnya juga pernah menangkap Oknum PNS ya di salah satu hotel di Bandar Aceh yang juga melakukan itu Oknum PNS itu juga pernah menangkap OpenTO juga saya pernah menangkap selegram selegram tapi saya tidak sebutkan namanya dan ada fenomena main di mobil lupa saya bilang sewa mobil mobil diperjadikan alat untuk berhubungan intim dalam mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sisi lain berbagai fakta data dan peristiwa terjadi media mainstream bahkan media sosial melihatnya dari satu sudut tapi kami mengukapnya dari sudut yang berbeda ikuti sisi lain di channel youtube saleh api wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sisi lain selamat bertemu kembali kali ini kita akan membahas persoalan pekerja sek komersial di Kota Bandar Aceh ini merupakan kesinambungan dari korkes kami pekan lalu yang mencoba melihat fenomena dari testimoni dari para pelaku berbagai reaksi muncul pasca dari penayangan atau pemberitaan tersebut ada yang pro ada yang kontra seolah-olah ada yang tidak percaya bahwa di Aceh yang dikenal sebagai bumi selami Mekah penyakit kehidupan penyakit peranawan itu tidak ada tapi bagi sebagian orang begitu yakin karena menganggap hal ini adalah hal yang biasa sebelumnya berbagai pemberitaan media PES baik cetak maupun elektronik juga mewartakan informasi ini sejalan dengan pengerebekan ataupun raja-raja yang dilakukan Satpol PP baik Provinsi maupun Aceh tapi kemudian menjadi agak sedikit mengelitik setelah kami memanggil para pelakunya dalam bentuk testimoni langsung saja kita tanyakan tadi Bapak sebutkan ada SMA ada mahasiswa ya semuanya Bapak masih Kasat Pol PP kira-kira berapa SMA yang Bapak temukan kalau SMA mungkin tidak terlalu banyak ya fenomena cuman fenomena tidak terlalu banyak mungkin ada sekitar rate-nya 30% yang 70% itu mahasiswi 30% dari pelaku dari pelaku bukan jadi dari pelaku yang kita tangani 10% 30% 30% kalau yang dari siswi ya ini SMA 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 berarti SMK juga ada motifnya apa motifnya ya seperti saya sampaikan tadi yang pertama ekonomi lifestyle yang ketiga ditinggal oleh keluarganya keluarganya ditinggal oleh suami suaminya bersih ya masalah keluarga lah kalau SMA kan belum ada suami kan ada yang berkeluarga ada yang berkeluarga ya ada yang berkeluarga tapi kebanyakan kalau yang SMA itu mengikuti tren tren beli HP Apple yang terbaru nanti diajak yuk kita apa dugem sama lah ada juga ada praktek dugem Bang gimana itu oh saya gak sebutkan salah satu hotel nah kamarnya itu mereka ya dalam seminggu bisa dua kali beroperasi ya di atas jam kecil kita jam setengah tiga minum fisiko tropikal juga kalau itu kita gak bisa memastikan jelas begini Bang masalahnya ada satu ketua petinggi partai yang menginap di salah satu hotel beliau tidak nyaman malam itu sampai kita ditelepon oleh pimpinan kita tolong kamu cek ada apa suara yang memang dikeluarkan oleh kamar beberapa dua kamar ya salah satu lantai atau tiga ya memang mengganggu beliau itu gak bisa tidur pimpinan partai itu berasa gerak ya ya tolong lah pak sampaikan ke kepala sakала BP ya jadi kita yang langsung gerak dan kita sudah pernah untuk bisa masuk Bang anggota saya sudah tidur di situ 2 malam, target kita ada ya, tapi kita nggak bisa masuk kita berdebat dengan resepsionnya termasuk dengan security hotel itu sampai-sampai dia mengancam kita juga seandainya bapak buka kamar kami itu tau-taunya nggak ketemu gimana pak kita banyak tamu dari kementerian nih besok mau pelatihan mau ini, mau itu sampai ancaman gitu ya ya, terjadi debat lah sama anggota saya itu setengah 3 bang, malam setengah 3 malam mainnya, sewaktu jam kecil kita udah tidur semua ya pak baru main dia jadi ya, udah berdebat ya, yang namanya ada kesempatan, ya mereka turun lah turun, memang turun karena dihubungi mungkin ya dihubungi ke atas, ini ada ini nih turun, turun anggota kita kok ada yang turun oke, kalau mahasiswa sama, mahasiswa gimana kalau mahasiswi sama bang, dia lifestyle ekonomi ya jadi mahasiswi, mahasiswi mana nih negeri, swasta nah ini dia jadi ini mau kita sampaikan juga disini jadi yang sewaktu pengalaman saya bang yang banyak kita tangani ya oleh PPNS kita, penyidik kita fenomena gunung es nih saya nggak ngerti nih ya itu hampir 80% yang kita tangkapkan itu itu dari sekolah agama mahasiswa mahasiswa baik mahasiswanya baik mahasiswanya dari sekolah tinggi agama jadi pernah saya utus kabit PSI saya butang Pak Sarif tolong kita untuk bisa berudensi di salah satu keperluan tinggi tersebut ada apa fenomenanya nih sebenarnya seharusnya dengan ada apa pengetahuan agama ya ini kan terbentengi lah sedikit ya tapi justru kok bisa banyak yang kita tangani dari yang basicnya agama oke kita punya 23 kabupaten kota yang Bapak tangkap mayoritas dari kabupaten mana atau kota mana jadi jadi peristiwa itu berlangsung jadi gini saya tidak mau juga membilang kabupaten kota tapi intinya yang kita tangani itu hampir 90% ngekos anak kos anak kos itu itu aja jadi kalau anak kos yang mungkin bisa dari biru yang dari langsas yang melu ya gidi mungkin ya itu yang banyak memang ini Pak Edi Kamal ini Pak Edi Kamal menarik ya walaupun beliau udah pensiun beliau di apa beliau ini kan lebih win ini kan ini kan apa namanya seperti bilang tadi terjadinya itu kan di tempat-tempat kos jadi sebelum kami pernah tugas kemarin pernah melakukan pertemuan pertemuan dengan geci-geci di Ban Aceh di Aceh Besar kami tempatkan misalnya rayon di Luqna misalnya itu hadir beberapa geci itu dan termasuk di kecamatan betus salam di Kaju itu ada cahadik dan Pak Gecik sendiri mengakui bahwa daerahnya itu sedang banyak pertumbuhan rumah-rumah kos yang barangkali tanpa terkontrol jadi rumah-rumah kos itu biasanya itu dibangun oleh orang luar jadi siapa yang nginap siapa yang bertanggung jawab tentang masalah apa nama rumah itu itu tidak tidak terkontrol itu mungkin lebih kepada kaluan Pak ya ini kita lebih kepada sisi prostitusi profesional maka namanya juga pekerja dulu kan disebut tidak pekerja sekarang karena ada kestaraan gender disebut sebagai profesi pekerja sek komersial tadi Pak ada yang saya katakan banyak dari mahasiswi yang berlatar belakang berguruan tinggi yang berbasis Islam padahal dari segi lain mereka setidaknya paham agama ya itu kenapa ini fenomena apa apakah memang tata nilai kita yang mudah mulai luntut adat istilah atau memang pengaruh teknologi yang begitu kecap iya karena anak-anak ini mungkin terlepas dari agama dan non-agama tapi mereka itu apa namanya datang dari luar kota dari kampung datang ke bandar Aceh yang barangkali mengambil kesempatan dia sudah bebas segala macam tanpa terkontrol orang tua termasuk kita harapkan juga daripada pimpinan desa itu sendiri jadi maksud dan faktornya barangkali itu perlu ada juga penekanan dan sekaligus ada pengawasan kepada anak-anak kos terlepas sepatah sekolah agama non-agama begitu paling tidak ibu kos tanya lah kalau anak-anak kosnya keluar jam 7 malam pulang jam 7 pagi tanya juga dari mana kamu jadi kami dalam pertemuan dengan keci-kesi 2 bulan 3 bulan lalu jadi ada sekepakatan bahwa di setiap desa itu harus dibuat semacam kanun desa aturan desa dan termasuk khusus masalah penertiban anak-anak kos ini jadi harus ada penanggung jawab resam gampung resam gampung dan dibenarkan bahwa di gampung itu untuk membentuk muktasib muktasib yang tujuannya adalah untuk ya mengawasi dan mereka dibenarkan untuk melakukan penindakan dan pembinaan kepada pelanggar-pelanggar syarian Pak Ardiansyah kembali ke Pak Ardiansyah Bapak pernah mendapatkan jaman setelah Bapak melakukan rajin sering sering dari siapa dari pelaku dari oknum atau dari dermonya dari mitranya kalau saya bilang mitranya jadi banyak kita sampai dengan sampai ada utusannya dikirim untuk melakukan penekanan-penekanan tapi kita namanya tugas yang jelas masalahnya kita ini tidak bisa memproses yang namanya mitra kita seperti TNI Polri kalaupun kita dalam tugas mendapati dalam tanda kutip ya oknum ya TNI atau Polri kita serahkan kalau Polri kita telpon propose propang apa proposnya kalau dari dari rekan-rekan kita Polri ya propang kita telpon propose untuk bisa ditangani secara kompresi mereka ya pomnya nanti TNI dan juga yang seperti saya sebutkan tadi ini memang sudah luar biasa sudah luar biasa memang praktek prostitusi online ini sudah luar biasa jadi memang sudah pada tingkat sudah pada tingkat titik nadir kok saya bilang lampu merah atau kuning udah bukan kuning lagi udah merah kalau di atas merah merah saya bilang jadi memang ini butuh perhatian kita semua ya bagaimana kita mencari formula agar praktek-praktek seperti ini tidak terulang ke depan karena ini kan jadi presiden buruk ke depan kok kita ya oke lah kita udah ya kok saya masih muda lah bang 42 ya mungkin 10 tahun lagi udah 50an lebih ini anak-anak kita yang melihat nanti ke depan seperti apa jadi ini formula ini harus kita cari bukan kita asingkan bukan kita kucilkan mereka kalau perlu kita bina kita bina ya inilah perlu perhatian kita semua memang bandar Aceh ya kita lihat serai selam Aceh tapi praktek-praktek seperti ini udah luar biasa luar biasa ada yang berani terang-terangan bang ada ya contohnya seperti apa terang-terangan seperti apa misalnya ya kalau kita di cafe atau apa itu ada kode-kode tersendiri mereka jadi ada misalnya kita duduk di cafe ini nanti lihat aja bang meja sudut kanan tuh kalau udah dibalik akuannya atau apa aman datang aja berarti itu udah siap tinggal transaksi aja mau ST mau ada banyak istilahnya saya sekali waktu pergi sama keluarga lah ke salah satu cafe kebetulan saya ke toilet itu diikuti diikuti di toilet itu kebar pesona pancing jadi makanya saya bilang sifat malunya gak ada lagi jadi ini juga yang malu siapa kita tadi Pak ada misalnya di ditekan segala macam ada gak enaknya misalnya di swap ya jelas bang ya jelas bang oleh beliau hotel itu ada atau germonya kebanyakan begini masalah kita sewaktu kita menangani perkara saya alami sendiri kita gak menangani perkara saya buka-bukaan aja lah sewaktu kita menangani perkara datang keluarga anggota dewan Pak Kasak tolong ini adik saya anggota dewan DPRA ada anggota dewan kota nelpon jangan sampai proses ke tingkat selanjutnya artinya keluarga dia gitu ya saya gak wala-wala bang saya gak tau hubungan apa dengan dewan tersebut tapi katanya bagian dari keluarganya ya memang ya juga ada juga penekanan-penekanan lain tapi ini kan sudah ranah penyidik kita juga tidak bisa mencampuri bang ya sejauh mana ya kalau memang ikhtilat kita proses kalau memang kalau kita bina ikhtilat artinya sudah berhubungan badan kalau kalau mungkin masih pegang-pegangan tangan lah masih cerita-cerita kan begitu jadi memang penekanan-penekanan kuat saya akui bang kuat apalagi ya kalau memang kita yang kita dapati itu ya memang sosok yang memang sudah terkenal saya pernah nangkap seletgram bang seletgram tapi saya tidak sebutkan namanya seletgram itu dia dari Loksumawi kita tangkap di uleli dalam mobil dalam mobil dalam mobil sehatan satu hari satu malam di situ itu yang datang ada beritanya kita jaga juga kalau kita nggak ada yang dosa jadi siapa yang datang jadi ya ada petinggi-petinggi juga petinggi mana itu petinggi dari petinggi sepulit politik politik nyatakan ya familinya lah jadi Pak Ardi tolong ini dalam mobil kita tidak mendapati dia mungkin dia kalau dia tidak melakukan hubungan badan memang setelah kita periksa dia memang sudah jadi selain selegram dia menjual diri di OpenBO juga nah itu dia fenomena saya sampaikan selegram aja ya bang ya sudah diendor sudah apa masih juga melakukan praktek seperti itu kami tanyakan kenapa saya sudah keenaan Pak sudah keenaan enak cari duitnya enak untuk sayanya pulgar bang omong kenapa enak nikah enak lagi saya trauma dia sudah ada anak satu dengan mamanya di salah satu daerah di kita jadi memang selegram itu janda sekarang jadi kita antarkan ke mobil untuk pulang ke daerahnya jangan balik lagi sini jadi saya perintahkan ke mobil L300 kita buat gitu aja pulang kampung jadi kalau balik lagi sini nanti lebih berat lagi kamu jadi setelah itu emang tidak kita dapat oke tadi selegram kabarnya Pak Ardian juga pernah menangkap oknum PNS di salah satu hotel di Banda Aceh yang juga melakukan itu oknum PNS juga merangkap open PO juga jadi bukan PNS honor honor di salah satu dinas di provinsi di provinsi di kota juga ada jadi gini jadi saya kalau masalah open PO ini jadi memang kita tidak bisa menutup mata jadi memang dukungan kita pun kuat termasuk dari waktu saya melakukan terobosan pertama itu ada dimana mana telpon dari ulama besar kita silahkan Pak Ardi lanjut kamu ikut kamu ikut jadi itu pemacu kita untuk semangat untuk bisa melakukan amar-maru naimungkar walaupun kita bandel-bandel segi ini memang serai islam indikator keberhasilan Saakpol PP selain menertibkan pelanggaran perdaya luar kita kanun itu serai islam harus bagus malu kita lihat orang koncengan luar biasa itu orang dia makanya praktek prostitusi online ini bukan hal yang yang lain lagi ini semua sudah tahu sebenarnya jangankan kita pemimpin mungkin sudah tahu dia ada itu tadi ini mau dikemanakan ke depan kalau seperti ini keadaan sayang kita lihatnya sedih risih kita lihatnya jadi inilah formula formula mungkin nanti bisa kita lihat dan nyata itu ada kita tidak bisa menutup mata mungkin di sebelah rumah kita di tetangga kita terakhir kemarin di kapola sana yang ditangkap oleh musfikahnya di batok sudah berapa kali kejadian jadi ini kan kalau 1-2 kali berulang-ulang jadi tidak bisa kita dan kami juga sewaktu saya masih Sarko sudah mengusulkan resam untuk rumah sewa bukan resam kanun sudah saya usulkan ke komisi 1 kalau PSP itu kan tidak di rumah kosan pasti di hotel nah itu dia jadi di hotel juga ada tapi kebanyakan dia kan dari berasal dari kos dulu jadi seperti yang disampaikan kalau peran dari pemilik kos dia cuek tepeng dia tidak tinggal situ tidak tempatkan petugas itu ya ada yang semaunya jemput kan OpenBO tuh begini dia jemput ke hotel pulang selesai hantar besok gitu lagi siapa memakai jemput hantar dan ada fenomena main di mobil lupa saya bilang sewa mobil barang mobil diperjadikan alat untuk berhubungan intim dalam mobil mobil tawannya bawa mereka berhubungan di belakang gantian nanti pernah kita dapat gimana ulele atau gimana jelok-jelok itulah jelok-jelok lagi dari provinsi agarupaten apalagi dari jalan tol ya pernah kita tangkap pengakuannya ke Sare mainnya kami daerah Sare habis itu daerah barat selatan jalan mobil jauh-jauh ada dengan paket sabu lagi memang kita kalau udah dapat dengan narkoba kita serahkan ke polisi narkoba kan kita bisa menangani berarti kesimpulannya bahwa pemainnya ini kelakonya ini ada siswi oknum siswi SMA oknum mahasiswi ada juga oknum pegawai ada ada jelas jadi lengkap dan ini bang hari ini bang saleh ini jadi predator ini di tengah-tengah kita jadi itulah jadi kita harus wanti-wanti bang kalau memang tidak ada sikap dari kita yang memang pengambil kebijakan tentu yang di atas ini bisa saja nanti ya mudah-mudahan dijauhkan ya anak-anak kita kalau memang ini kita biarkan kita gak mau terciptanya doli-doli yang baru kita gak mau itu pasar ritem di Bandung terulang di Aceh kenapa orang bisa selesai ya ya bang seperti tersebut di Arisma kenapa itu walaupun ada itu kan komitmen berarti kembali ke pimpinan seperti itu baik Pak Edi terima kasih Pak Adi terima kasih kita sudah membahas gitu gak lama belum lama semoga ini bisa jadi manfaat bisa selesai ya sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami dengan Pak Edi Kamau dan Pak Adi Adi Ternyata dari dua narasumber ini raku peristiwa maksud saya adalah pejabat pemerintah yang berhubungan langsung dengan persoalan ini di lapangan raktek pekerjaan sekomersial atau PSK di Kota Bada Aceh ternyata ada bukan tidak ada tinggal gini bagaimana kita mencikapinya baik pemimpin daerah tokoh agama tokoh masyarakat sampai ke sektor paling kecil yaitu kadus palandusun di setiap kampung atau desa di Kota Bada Aceh atau di Kota-Kota lain di Aceh bisa lebih sedikit peduli reaktif terhadap gejala-gejala yang ada dalam masyarakat memang ini bukan perbuatan baru tapi ini adalah sekali lagi perbuatan seusia peradaban manusia Tuhan pun telah menegaskannya dalam Al-Quran walatakarabujina artinya memang perbuatan ini sudah tua sekali setua peradaban manusia sampai bertemu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan apakah kami berbincangkan menjadi manfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi